Intro Salam, TAYTB. Selamat datang di One World Outlook Market Update 23 Agustus 2021. Sentimen pasar AS berlangsung positif pada Jumat lalu, mendorong indeks benchmark S&P 500 menguat 0,8% terlepas minimnya rilis data utama. Namun, indeks ditutup melemah 0,5% sepanjang minggu lalu, menyusul nada hawkish pada notula FOMC Fed di pertengahan minggu. Fokus pasar akan tertuju pada beberapa rilis data utama, termasuk angka penjualan rumah di AS, untuk mengkaji dampak kenaikan kasus COVID-19 terhadap pembelian rumah. Fokus data lainnya akan tertuju pada rilis pesanan barang tahan lama, serta survei sentimen konsumen terbitan University of Michigan di akhir minggu. Di pasar domestik, pemberlakuan PPKM level 4 di Jawa-Bali dijadwalkan akan berakhir hari ini. Terdapat indikasi bahwa terlepas tren penurunan infeksi di beberapa titik seperti di Jakarta, aturan PPKM akan kembali diperpanjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa meskipun ibu kota telah berada di zona hijau, namun wilayah sekitar seperti Bogor, Depok, dan Tanggerang yang masih cukup tinggi, menjadi faktor untuk dipertimbangkan. IHSG ditutup menguat 0,64% ke level 6030 pada perdagangan Jumat lalu, dengan sektor infrastruktur dan siklikal memimpin penguatan. Terhadap nilai tukar, rupiah diperdagangkan stabil di level 14.452 per USD. Untuk strategi investasi hari ini, pada perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan akan melanjutkan kenaikan, seiring dengan kekhawatiran para pelaku pasar yang meredah terkait dengan rencana The Fed yang akan mengurangi pemberian stimulus. Untuk pasar obligasi, imbal hasil tenor 10 tahun pagi ini berada di 6,36%. Level saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pada tenor menengah panjang. Sekian informasi dan analisa kali ini. Saya Sharon Fensin, nantikan market update berikutnya besok hanya di YouTube channel OCBC NISP. Salam, TAYATB! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!